Om Swastiastu Salam Rahayu Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru Para sementon umat sudarmaya saya hormati Marilah kita panyakan puja dan puji syukur Hadrat Ide Sang Nudiwasa Karena berkat rahmat beliau Kita semua dapat beraktifitas sehari-hari dengan baik Walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini Pada kesempatan yang baik ini Izinkan saya Ibu Tuh Agung Dari perwakilan Pasraman Swastika Dharma Hindu Depok Untuk memaparkan sedikit materi Yang sekiranya dapat berguna bagi kita semua Pada masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Sempatan Umat Sudarmaya saya hormati Sebagai mana yang kita ketahui bersama COVID-19 atau yang bisa kita kenal dengan Corona Tengah melanda dunia Bukan hanya dunia saja Di sekeliling kita Negara Indonesia Banyak sekali yang terpapar virus COVID-19 ini Alangkah baiknya Kita sebagai umat Hindu Untuk mendekatkan diri dengan Sang Pecipta Ide Sang Nudiwasa Oleh sebab itu Pada hari ini Saya mengangkat tema Merefleksikan Merefleksikan Ajaran Yajnya Pada masa pandemi Pada hakikatnya Yajnya Bersalah dari kata Yaj Yang artinya Mampuan pengorban Atau pengorbanan Yang ditujukan kepada Sang Pecipta Tuhan Yang Maha Esa Agar Diri kita Sentiasa dekat dengan diri Yajnya Dalam agama Hindu Dibagi menjadi lima bagian Yang disebut dengan Panca Yajnya Panca Yajnya Terdiri dari Dewa Yajnya Resi Yajnya Pitra Yajnya Manusia Yajnya Dan yang terakhir Adalah Guta Yajnya Dengan Dewa Yajnya Kita mengaturkan Sebah Kepada Idis Yang Ndiwasa Para Dewa dan Dewi Untuk memohon Keselamatan Serta Kesehatan Untuk Persiap Saya yakin Adik-adik yang menonton Pasti masih Siswa-siswi Maupun mahasiswa Oleh sebab itu Kita sebagai siswa Wajib Dan diharuskan Untuk sentiasa menghormati guru kita Yang ada di sekolah Yang dimana Dalam catur guru Itu disebut dengan Guru pengajian Walaupun kita tidak sedang Tetap muka Kita wajib Menerakan Nasihatnya Seperti Mengumpulkan tugas Tepat waktu Tidak telat Deadline Mengerjakan resum Dengan bayi Dan lain-lain Dengan pitrayatnya Kita sudah berbakti Kepada Orang tua kita Pitrayatnya Tidak hanya sekedar Oleh dengan luluhur Menek moya Tapi Kepada kedua orang tua kita Dengan cara apa? Pada masa pandemi ini Anak-anak Seri nasih hati Untuk Melakukan prokes 3M Memakai masker Mencuci tangan Pakai sabun Serta Menghindari kerumunan Tetapi Tapi ya Masih aja saja Yang melanggar Akuran tersebut Yang tidak menangkan Nasihat Kedua orang tuanya Sebab itu Saya mengajak pada Adik-adik sekalian Untuk menangkan Nasihat Kedua orang tuanya Karena apa? Karena Kedua nasihat orang tuanya Adalah yang terbaik Bagi kita sendiri Dan orang lain Yang keempat Manusiaiat Manusiaiatnya Berhubungan dengan Sosial Sesama manusia Pada masa pandemi Banyak sekali Yang terdampak Satu-satunya Ekon Kita yang masih memiliki Sedikit rezeki Alangkah baiknya Untuk Bersedekah Membantu sesama Serta tidak melupakan Orang yang membutuhkan Bantuan Sebagai contoh Memberikan bantuan Sosial Kepada Orang yang Memerlukan Memberikan sedekah Berdana bunia Bagi kita Umat inggris Yang terakhir Buta yang Kata buta Berarti Maluk astral bawah Kita sebagai umat hindu Mengenal Buta Yaitu adalah Hal yang negatif Oleh sebab itu Pada masa pandemi Kita wajib Mengaksakan buta yang Untuk apa? Agar Hal-hal yang negatif Di dalam diri kita Berubah menjadi Hal yang positif Jika hal positif Lebih banyak Daripada hal yang negatif Di dalam diri kita Maka Miscayal Pandemi COVID-19 ini Akan susah Untuk masuk Kedalam diri kita Oleh sebab itu Sekali lagi Saya Mengajak Kalian-kalian semua Bapak ibu yang terhormat Adik-adik yang saya banggakan Dan saya cintai Untuk melakukan Yatnya Pada masa pandemi ini Walaupun Ada keterbatasannya Seperti Melakukan Work progress Dan membatasi Jumlah yang mengikuti Yatnya tersebut Akhir Akhir